Lalu bagaimana persiapan sambutan jemah calon haji khususnya dari Indonesia? Kita bergabung bersama Abdul Syukur di Madinah Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Syukur. Ya, sampai saat ini bagaimana penyambutan jemah calon haji di sana? Ya, baik. Terima kasih David dan Lofi. Di sini waktu masih menunjukkan, masih cukup siang, sekitar jam 2-an. Dan kami informasikan kepada jemah warga negara masyarakat Indonesia yang belum berangkat, jemah yang belum berangkat bahwa kloter pertama saat ini telah tiba di Bandara Madinah dan dalam proses pengecekan imigrasi dan lain-lain. Kecuali kloter dari Jakarta yang akan tiba dan akan langsung menuju hotel karena sudah melalui fast track. Dan jemah haji yang tiba saat ini di Bandara Madinah adalah dari Embarkasi Padang I, Sumatera Barat. Tiba tadi sekitar pukul setengah 12, mereka berjumlah 393 orang. Di Bandara Madinah mereka disambut oleh Duta Besar Indonesia di sana, yaitu Agus Mabtu Abdul Jibril. Kemudian untuk jemah embarkasi Jakarta Pondok Gede akan tiba pukul 14.35 menit waktu Arab Saudi. Fase pemberangkatan gelombang satu ini dimulai hari ini dari Jakarta sebanyak 4.486 jamaah secara bertahap akan tiba. Hari ini hingga dini hari nanti gelombang pertama itu sebanyak 231 kloter. Mulai dari 14 sampai 29 Juli dan kemudian gelombang kedua itu akan dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2018. Seluruh kloter yang akan berangkat dari tanah air ke tanah suci itu sebanyak 511 kloter. Dan untuk jemaah dari embarkasi Padang I, Sumatera Barat nanti akan disambut atau mereka akan tiba di penginapan masing-masing. Dan penginapan jemaah Haji Indonesia di Madinah ini jaraknya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Tempat saya berdiri ini jaraknya sekitar 20 meter. Dan David dan Lofi perlu diinformasikan cuaca di Madinah saat ini cukup panas. Sekarang mencapai 38 derajat Tersus. Demikian dan Lofi. Baik, terima kasih. Abdul Syukur melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi.